Tidak terasa puncak ibadah haji tahun 2022 ini telah di depan mata. Jemaah KBH Al-Haromain pada pesantren Darul Huda Maya Panrogo telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik fisik maupun mental. Sepekan menjelang puncak haji yakni wukuf di Arafah, berbagai persiapan terus dilaksanakan oleh Jemaah KBH Al-Haromain pada pesantren Darul Huda Maya Panrogo. Nampak di salah satu sudut hotel, Jemaah sedang mencukur rambut Jemaah lainnya. Selain agar rapi, hal itu dilakukan untuk lebih memantapkan niat untuk melaksanakan armusnah nantinya. Di tempat lain, perwakilan Karuh dan Karam mengunjungi Arafah dan Mina untuk melihat langsung kesiapan tenda yang akan ditempati oleh Jemaah. Alhamdulillah, Jemaah pun berulang kali mengucap syukur karena tenda mereka telah dilengkapi dengan AC yang masih-masih Jemaah mendapatkan kasur lipat, bantal, dan selimut. Selain itu, tenda Jemaah KBH Al-Haromain pada pesantren Darul Huda Maya Panrogo juga dekat dengan Klinik Kesehatan dan Musola. Dengan demikian, TKHI akan lebih mudah mengkontrol kesehatan Jemaah selama puncak haji berlangsung. Dari Mekah Al-Mugaromah, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!